Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang MapReduce baik dari sisi konsep maupun teknis dengan Hadoop dan juga Python jadi MapReduce itu sebenarnya bisa disederhanakan sebagai suatu teknik, dua cara untuk melakukan pemprosesan terhadap data dengan membagi menjadi dua tas utama yaitu dengan melakukan mapping dan yang kedua adalah melakukan reduksi mapping disini dihargikan sebagai bagaimana kita memformat input menjadi key value sesuai yang kita harapkan lalu nanti dari list key value itu kita bisa kumpulkan dan sederhanakan pada tahap reduce jadi kita kurangi, jadi kita sederhanakan menjadi format yang kita tentukan contoh umum yang biasanya digunakan untuk belajar pada MapReduce adalah word count, yaitu penghitungan kata dari suatu teks jadi cara dia sederhananya adalah ada satu teks, kemudian teks itu akan dibagi per line, per line itu akan dibagi menjadi new line gitu ya jadi setiap line itu akan menjadi input bagi map, kemudian dari sana akan dilakukan mapping key value dari sana hasilnya akan dimasukkan menjadi inputan bagi task reduce nah dari sana nanti akan disum jumlah dari kemunculan kata tersebut itu adalah contoh sederhana dari penggunaan MapReduce kalau misalkan kita lihat disini ini adalah salah satu contoh yang cerita tadi bahwa word count, yaitu menghitung jumlah kata dalam suatu teks kita bisa lihat disini ada inputnya berupa dir, beer, driver, far, far, river, dan seterusnya maka teks ini nanti dia akan di-split gitu ya, ada proses splitting namanya jadi per line ini akan di-split oleh, apa namanya, oleh MapReduce-nya sehingga masing-masing lain itu akan menjadi input bagi map nah kita bisa lihat disini bahwa setiap line itu ada dir, beer, river, dan seterusnya nah itu sudah berupa satu line sendiri pada proses splitting nah selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa mengubah menjadi key value karena kita disini ingin melakukan word count, maka key disini itu adalah word dan value itu adalah kemunculan nah di tahap mapping, seperti ini itu hanya sederhana kita bilang bahwa oke kata ini keluar, oke kata ini sudah muncul, dan seterusnya, seterusnya sehingga ketika kita menemukan suatu kata, kita hanya perlu, apa namanya, memberikan value disini sebagai satu jadi katakanlah ketika ada dir gitu ketika ada dir muncul, maka kita bisa menuliskan key value, beer, 1, beer, 1, dan seterusnya, dan seterusnya sehingga nanti kita bisa dapatkan list key value seperti ini untuk input pertama ada dir, 1, beer, 1, reverse, 1, dan seterusnya lalu di inputan kedua, di car-car reverse, ada car 1, car 1, ada reverse 1 nah di tahap ini kita masih belum tahu nih sebenarnya untuk masing-masing kata dia itu muncul berapa kali maka nanti pada tahap reducing, setelah shuffling, shuffling itu bisa iya bisa enggak gitu jadi ada pengelompokan, jadi yang beer dikelompokkan, card dikelompokkan, diri dikelompokkan tapi yang paling penting adalah di tahap reducing di tahap inilah kita bisa melakukan counting untuk masing-masing kata bahwa oke, beer itu muncul dua kali, oke, card itu muncul tiga kali, oke, beer muncul dua kali, refer muncul dua kali bagaimana caranya? yaitu dengan kita mencocokkan key tadi oke, jika key yang sekarang muncul itu adalah key yang terbaca eh, sorry, key yang kita terima sebagai input adalah key yang sekarang kita anggap sebagai key aktif maka countnya harus kita tambah, dan seterusnya, dan seterusnya sehingga kita nanti bisa dapat list jumlah kemunculan kata sehingga akhirnya kita punya final result yang mana adalah gabungan dari semuanya nah, ini adalah konsep kalau misalkan kita menggunakan map reduce jadi, sederhananya nanti akan ada proses mapping, dan ada proses reducing nah, mapping ini kita sederhanakan, jadi untuk memecah input menjadi key dan vd apakah hanya terbatas untuk melakukan word counting? enggak jadi, contohnya nih, kalau misalkan disini kan untuk melakukan persitungan kata ya jadi, kalau misalkan yang lain, kita juga bisa mengelompokkan suatu kata contoh, kita punya histori pembelian dari seseorang contohnya, saya hari ini membeli buku kemarin, saya kemudian kemarin lusa, saya membeli pensil, dan seterusnya, dan seterusnya untuk 100 orang gitu nah, konsepnya sama kita juga bisa mengeluarkan list misalkan orang, titik koma, daftar belanjaannya selama kurnal waktu tertentu itu apakah bisa? bisa atau dibalik gitu, untuk suatu barang tertentu, contohnya buku gitu oke, siapa saja isi yang membeli buku pada rentang waktu tertentu apakah itu bisa? bisa juga, karena konsepnya yang sama pada tahap map disini, akan diberikan key value oke, lalu nanti pada tahap reduce, key itu bisa memiliki multiple value oke, kalau misalkan disini kan, ini ya, apa namanya, case-nya itu adalah sum gitu, kemunculan sedangkan kalau misalkan case-nya tadi, history pembelian, maka value itu bukan akumulasi tapi, apa namanya, list dari value-value yang muncul sebelumnya nanti kita akan coba, oke sekarang kita lihat dulu disini, ini ada contoh program dalam python, kenapa dalam python? karena kayaknya orang sekarang lebih cenderung familiar dengan python walaupun memang map reduce itu bisa ditulis dengan banyak bahasa bisa dengan java, bisa dengan skala, dan lain sebagainya ini adalah contoh sederhana dari program map reduce nanti kita perlu yang namanya hadup streaming library yang mana dia akan mengubah story python ini menjadi sebuah map reduce job oke, kita bisa lihat disini jadi untuk melakukan mapping, sebenarnya dia hanya membaca dari input karena sama dengan disini ya, bahwa ketika nanti ada proses pitting setiap line itu akan dijadikan input bagi mapping bagi mapper oke, itu yang disini nah, setelah itu, setiap line oke, setiap line itu nanti dia akan distrib, dihilangkan workspace di depan dan belakang lalu akan di-split dipecah berdasarkan spasi jadi kita dapat list of work dari masing-masing kata itu maka nanti akan dilakukan printing oke, kata ini muncul makanya disini ditulis satu jadi kata ini sudah muncul satu kata ini muncul satu dan seterusnya dan seterusnya nah, nanti di proses reducer oke, kita punya beberapa variable ada current work jadi untuk menyimpan kata yang sekarang itu apa kemudian current count untuk counting yang sekarang berapa dan juga kata oke nah, ini sama jadi hasil dari mapping tadi itu menjadi input body mapper oke kemudian di-strip lagi lalu di-split di-splitnya berdasarkan tab karena disini kita mendefinisikan output dari mapping itu adalah tab oke jadi disini ketika outputnya adalah kata pencil step 1 maka disini akan kita dapat wordnya adalah pencil countnya adalah 1 dan dia akan mencoba untuk mengubah count itu menjadi integer makanya disini ada casting gitu ya oke, kalau misalkan oke terus dia lanjut nah lalu dia akan mengecek apakah kata yang sekarang itu sama dengan kata kata yang di-pass oleh reducer kalau misalkan iya maka countnya akan dinaikkan oke tapi kalau misalkan tidak maka current word kata yang sekarang itu diset sebagai kata yang dari reducer dan countnya itu diset sebagai satu eh, diset sebagai count yang ada dari reducer dari inputnya reducer nah barulah niti kalau misalkan ada katanya oke dia akan melakukan printing oke ini adalah contoh dari program word count secara sederhana menggunakan map reduce oke sampai sini dulu nah sekarang kita harus menyalakan hadupnya dan juga menyalakan si work managernya nah di hadup ada beberapa terminologi yang harus kita pelajari yaitu ada namanya name node oke lalu ada data node kemudian ada node manager ada resource manager nah hadup sendiri sebenarnya itu gunanya itu adalah HDFS jadi dia punya HDFS yang namanya hadup distributed file system jadi kita bisa menyimpan file share terdistribusi idenya karena nanti processing itu kalau misalkan akan dilakukan itu bukan dilakukan di server utamanya tapi dilakukan di mana data itu tersimpan sehingga processingnya jadi jauh lebih cepat jadi idenya itu bukan kita menarik semua data lalu kita proses tapi kita lempar processing processing itu di masing-masing node nya sehingga prosesnya bisa lebih dekat dengan data dan tidak ada overhead untuk mengambil keseluruhan data nah idenya disitu itulah kenapa banyak orang menyukai map reduce jadi ada terminologi namanya name node name node ini adalah node yang bertugas untuk menyimpan semua informasi sebenarnya file itu ada di mana saja apakah ada di node pertama atau ada di node kedua atau ada di node ketiga atau ada di node ketiga oke nah nanti client itu mengaksesnya langsung ke data node jadi disini itu hanya semacam registry yang mencatat oke file ini ada disini file ini ada disini dan sosial nah tapi akses ke file nanti langsung ke data node karena si name node ini itu tidak pernah menyimpan filenya lalu ada resource manager jadi sebuah map reduce job itu nanti akan dieksekusi nah untuk memanage job node money akan mengeksekusi itu nanti juga dari resource manager makanya disini di setiap node itu ada namanya node manager oke node nya masing-masing di manage dan sosial nah kita coba dengan memulai untuk menyalakan si apa namanya hadumnya si distributed file system dan juga yang itu si resource manager kita coba menyalakan dulu sebentar oke start dfs untuk tutorial instalasi hadup kalian bisa cari di internet ada banyak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian kalian memakai apa namanya memakai linux atau memakai apa namanya windows dan seterusnya dan seterusnya bisa disesuaikan yang jelas kalian perlu java untuk menjalankan hadup ini dfs sudah di run kemudian start oke nah saya akan coba tunjukkan jadi disini oke jadi ketika kita menjalankan si hadup distributed file system ada UI yang kita bisa melihat file yang ada di dalam hdfs kita atau hadup distributed file system nah disini ada contoh data saya punya data yaitu untuk tesla stock oke yaitu stock dari tesla selama beberapa waktu kita lihat oke jadi seperti ini ya ada data ada ada tanggal penutupan ada volume ada open ada high ada low oke nah ini apa namanya contoh contoh file yang bisa kita gunakan untuk belajar mat reduce oke kemudian kita juga bisa lihat untuk si node manager nya jadi kita bisa lihat apakah ada job yang berjalan ini ada error oke sedikit ada error untuk di jam kita coba stop dulu ya oke saya coba run di console yang lain untuk biarnya oke jadi nanti ketika kita akan mempublish mat reduce job itu akan muncul nanti di dashboard nya oke nah disini ada informasi node nya satu aktif nanti ketika ada job baru untuk misalkan melakukan work account dan lain sebagainya itu akan muncul disini oke nah saya akan coba tunjukkan satu dulu eksklusi menggunakan mat reduce job oke disini sudah ada contohnya sebentar oke sebentar sebentar coba oke ini adalah salah satu apa namanya script untuk menjalankan si mat reduce job kalau misalkan di mana di windows menggunakan si hadup streaming oke disini aja oke kita bisa lihat ya sebentar jadi untuk komennya adalah hadup jar kemudian ini adalah pad dari si hadup streaming library nya ada di share hadup terus dan seterusnya lalu minus files itu adalah file untuk si mapper dan juga reducer kita harus bilang ada di mana lalu ketika mapper itu nanti menjalankan seperti apa makanya disini ditulis python mapper .py lalu reducer python reducer .py karena kita berdasarkan pakenya python lalu inputnya itu dari mana nah inputnya harus yang dari hdfs jadi harus disesuaikan disini jadi kita di slash data ada slash store price oke kemudian outputnya memang kemana jadi outputnya disini ada slash result slash wc oke slash result kita lihat result slash wc slash 02 oke 02 udah pernah dipakai sekarang diganti aja ke 0 05 oke kita coba enter nah disini dia akan melakukan submit job gitu ya memproduce job ke yan nya si apa namanya job manager nah makanya disini bisa dilihat ya bahwa ada application id baru yang mana artinya ada job baru yang dipublish ke hadup cluster gitu ya walaupun disini sebenarnya hanya satu node dan dia akan melakukan pemrosesan oke nah bisa lihat disini apakah sudah selesai oke masih proses ya ada mapping reducing oke ada gagal kita coba pakai contoh yang tadi aja untuk yang apa namanya map kata atau board count kata oke mappernya line bla 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 split oke ini coba split nah untuk ngetest sebenarnya kita bisa melakukan testing coba cek data lagi kita tes last stop price tadi kita coba kita have untuk mencek apakah inputan itu sudah oke atau belum kita bisa sebenarnya gadget notice accessible tapi gak apa-apa kita coba lagi nanti oke sebentar ya di betul disini kita coba yang bertang aja kalau gitu kita coba disini kita sesuaikan kita sesuaikan ini pakai pipe aja kemudian ini split-nya oke kita coba kemunculan satu terus jadi idenya sebenarnya disini ini adalah kita ingin untuk melihat sebenarnya dari sebuah data stock tadi seberapa kali sih sebenarnya ada harga open atau tertinggi 4 kita lihat 4 0 1 2 3 4 oke harga tertinggi dari sebuah stock selama data ini ada jadi harga yang tertinggi kita tambahin 1 call-nya disini lalu di reduce-nya disini kan sama split-nya ini kita coba pakai split yang dari sini apakah ada kesalahan di sisi kodenya oke nah disini harus disesuaikan karena disini tadi ketika kita melakukan mapping disini itu delimiternya adalah pipe makanya disini juga harus diganti jadi pipe disini juga harus menjadi pipe disini kita coba jalankan lagi si map reduksion oke output-nya sudah ada kita harus ganti folder-nya untuk output oke sambil itu kita coba untuk menyiapkan file lain file lain ini adalah file yang untuk cerita tadi yaitu untuk cerita ani pensil judi pensil ani buku kemudian dodi penggaris katakanlah seperti ini ya pembelian jadi kita jadi kita pengen untuk melakukan pemprosesan tes ini sehingga kita bisa dapat history dari pembelian ani dan juga pembeli dari sebuah kalenggori barang tertentu oke kita lihat dulu yang ini oke masih belum sukses ada gagal ya oke gak apa-apa langsung kita coba ke yang sini aja oke disini bisa lihat ya ada ani pensil dan seterusnya maka di mapping kita split by apa namanya by koma oke lalu kita lihat disini 0 1 oke untuk indexnya jadi worth itu kita ke 0 dulu lalu disini ke worth 1 oke kalau misalkan udah lanjut ke reducer di reducer disini kita cek oke current worth current oke current worth current count kita ganti disini jangan current count tapi current good oke jadi ide nya kalau misalkan disini ada sesuatu oke ada barang yang sama maka kita akan gabungkan jadi disini ada worth ada count sorry oke ini ada count diganti jadi good sorry oke line split split nya kita lihat mappernya disini by pipe kita pipe lagi split oke worth dan good oke ini kita gak perlu karena good nya itu adalah string juga if current worth current worth sama dengan worth oke terus si pembeli nya maka good sama dengan good oke nah ini jadinya current good sama dengan current good plus jadi kita append oke seperti ini dengan koma kalau misalkan gak ada current good oke harusnya disini sudah aman sekarang tinggal file yang tadi file pembelian ini kita taruh ke folder tertentu oke kita coba untuk buat folder baru aja hadup dfs minamkadir slash pembelian oke ini kita membuat folder baru di hdfs oke kemudian kita coba put file yang tadi sudah ada di material kemudian pembelian kita taruh di pembelian lalu nanti kita coba lihat di webnya apakah ada si pembelian tadi kita lihat di console juga bisa oke kita coba list file yang ada di folder tersebut apakah sudah ada pembelian dfsd oke sudah ada pembelian ya maka sekarang kita coba untuk ganti inputan tadi ya untuk jobnya jobnya resultnya di jangan wc07 tapi di penjualan pembelian oke kita coba yang kita ganti hanya di inputnya kita pilihan pembelian oke outputnya wc05 kita ganti ke pembelian kita coba jalankan lagi dan sambil kita lihat di bagian apa namanya jobnya job managernya kita lihat lagi di job managernya ada beberapa ya di storynya sekarang ini ada satu lagi yang barusan kita coba untuk jalankan sambil kita lihat di sini ya oke saya kembalikan lagi viewnya oke masih ada error kita lihat kenapa error ini coba ya oke 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 sebentar gimana kalau misalkan kita coba untuk hanya meter aja tanpa ada reducernya coba saya tahu bahwa sebenarnya apakah ada error di mapper atau di reducer oke bahkan di mappingnya pun gagal yang bikin dia gagal ini kita coba lihat di love-nya sebentar sebentar-sebentar sebentar-sebentar ada error di situ di mapper karena tak ada error oke 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 kita coba untuk check 3 reducer oke oke dan ini kali sintet juga sepertinya yang error tadi juga karena ini oke sorry karena ini di python di python 3 selesai dengan decode yang tadi itu ada python 2 jadi ada hal yang tidak mempertimbangkan di sini oke oke nah kita coba jalankan lagi ya oke pembelian 3 kita coba tes oke jadi yang error tadi itu sepertinya karena ini ada missing kurung oke kita coba lagi oke masih berjalan ini apakah sukses ya nanti ya kita akan lihat oke udah nggak ada ya errornya tadi oke berarti memang di salah kodenya tadi nanti kita bisa balik lagi ke workton kalau mau oke nah kita bisa lihat di sini sukses resultnya ada result slash pembelian 3 kita coba untuk lihat di webnya lagi result pembelian 3 oke pembelian 3 part 0000 kita lihat set file apakah sesuai sorry dan ter kenapa seperti ini kayaknya ada yang salah untuk kembali yang kita download aja kita download bisa nggak kita gini deh coba kita oke dan aduh gfs min cut oke tombol result result pembelian 3 terus namanya tadi part supaya kita bisa lihat nih konten dari file nah kelihatan ya bahwa di sini kita bisa dapat apa namanya history pembelian dari seseorang jadi Ani itu terakhirnya membeli buku pensil oke sorry masih belum kelihatan oke maaf ya oke kita ulangi lagi ya jadi disini kita coba lihat hasilnya berdasarkan dari log yang ada di console itu bahwa hasilnya itu ada di slash result slash pembelian 3 kita coba cek cek kita kontennya oke dan kita coba cocokkan dengan file inputnya nah disini kan kita bilang bahwa Ani itu beli pensil Ani beli buku Budi beli pensil Dodi beli penggaris nah kita lihat apakah outputnya sama dengan yang diberikan oleh MapReduce ternyata sama jadi Ani beli buku dan pensil Budi beli pensil Dodi beli penggaris oke nah gimana sekarang kalau misalkan kita coba ubah bahwa yang kita ingin tahu adalah sesuatu barang itu apakah siapa saja yang membeli oke sebenarnya kalau misalkan untuk hal itu sepertinya sesederhana hanya kita perlu membalik di sisi mappernya aja jadi yang menjadi key itu bukan lagi si orangnya tapi yang menjadi key adalah si barangnya oke kita coba jalankan lagi di pembelian 4 jadi ekspektasinya adalah ketika kita selesai dengan proses ini gitu maka nanti kita akan dapat informasi pensil itu di beli oleh Ani Budi buku itu di beli oleh Ani dan juga penggaris itu di beli oleh Dodi oke idenya seperti itu ya kita bisa dapat informasi-informasi pengelompokan dengan menggunakan MapReduce oke saya coba lagi oke sampai tunggu aja sudah selesai ya kita coba lihat di pembelian 4 oke hasilnya sudah kelihatan bahwa buku dibeli oleh Ani sesuai kemudian penggaris dibeli oleh Dodi sesuai lalu pensil itu dibeli oleh Ani dan Budi nah jadi sampai di tahap ini kita sudah belajar bagaimana tentang MapReduce secara konsep sebenarnya dia adalah cara atau teknik pemprosesan dengan membagi menjadi dua apa dua tahapan besar yaitu mapping dengan formasi value yang kita sesuaikan dan yang kedua adalah ke pasal reduksi dan setelahnya kita juga belajar bagaimana cara untuk menulis sebuah MapReduce Job itu menggunakan Python dan dijalankan di hadup dan kita bisa sampai melakukan pengelompokan apa saja yang dibeli oleh seseorang dan juga barang sesuatu dibeli oleh siapa saja jadi kira-kira itu untuk materi tentang MapReduce hadup dan Python kalau ada pertanyaan silakan kita coba untuk diskusikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati